Pembagian bantuan untuk anak kekurangan gizi atau stunting tahap 3 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulau Merak, Kota Celukon yang dihadiri oleh Kelurahan Lebak Gede, Seklur Kelurahan Lebak Gede, Para ibu kader Kelurahan Lebak Gede, Perwakilan Puskesmas Kecamatan Pulau Merak, Perwakilan dari beberapa perusahaan sekitar lingkungan Kelurahan Lebak Gede. Pembagian bantuan ini diberikan sebanyak 25 orang anak yang berada di lingkungan Kelurahan Lebak Gede, Senin 20 Maret 2023. Berikut wawancara Lugas TV dengan salah satu perwakilan perusahaan. Bapak, pagi ini ada acara stunting tahap 2 di Kelurahan Lebak Gede. Bapak, sebagai perusahaan industri yang ada di lingkungan Kelurahan Lebak Gede, tanggapan Bapak sebagai apa dengan acara stunting? Semoga dengan yang kami berikan sebagai program Bapak Asum Anak Stunting ini bisa membantu bagi para balik, bagi para anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi kita bisa membantu mengurangi angka stunting di Kelurahan Lebak Gede. Pak, ini berbentuk apa, Pak? Ciasat atau berbentuk barang, Pak? Kalau kami membutuhkan berbentuk barang, jadi memang sudah ada listnya di perusahaan dan ini sesuai dengan list yang memang diberikan oleh Kelurahan Lebak Gede. Berapa banyak, Pak? Boleh tahu? Ada sekitar 10 item. 10 item? Dan itu rutin setiap bulannya kita berikan. Ini nanti akan berlanjutan ya, Pak? Untuk Kelurahan Lebak Gede saja atau Kelurahan yang ada di sekitar Kecamatan Pulau Merak untuk kasus stunting ini? Untuk saat ini kita berikan ke wahan Lebak Gede saja. Selama 6 bulan nanti kami akan berikan untuk memberikan bantuan sesuai dengan list yang sendiri. Ada pesan atau harapan terkait acara stunting ini? Harapan dari kami, semoga bantuan yang kami berikan itu sangat bermanfaat bagi para balik dan semoga bisa mengurangi angka saya. Ya, maaf. Pagi Pak Lura. Pagi. Pak, hari ini ada acara stunting tahap 2, Pak. Tahap ketiga. Oh, tahap ketiga. Maaf, tahap ketiga yang dihadiri oleh para perusahaan industri yang ada di Kelurahan Lebak Gede. Bisa diceritakan, Pak, berapa perusahaan yang ada hari ini dan pembagiannya berapa bantuan untuk stunting anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, atas nama pemerintahan Kelurahan Lebak Gede, terima kasih kepada pihak Bapak Angkat, putra busaan yang telah membantu kepada anak-anak yang kurang untung. Pada hari ini, tanggal 20 Maret, memang seharusnya itu dalam rutinitasnya. Ini kita berbagian yang ketiga nih. Seharusnya kita membagi pada tanggal 22, karena memang tanggal 22 itu sudah mendekati kuasa, maka kita majukan. Ya, nanti pemberian itu selalu menyambung, jangan sampai arti terhenti. Kira-kira begitulah pada hari ini kita berikan. Ada berapa perusahaan, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Pada bulan ini yang ikut berpartisipasi lebih kurang 6 perusahaan. Berarti menurun dari bulan yang lalu. Bulan yang lalu itu yang ikut berpartisipasi itu 8 ya. Bagaimana perusahaan kali ini 6 perusahaan yang ikut berpartisipasi? Bisa sebutin, Pak? Salah satu yang memberikan support tinggi itu adalah salah satu IRT unit 9-10 yang memberikan bantuan, PT Oil Tanking, PT Rosalindo, Batu Berlian Kuratama, dan Haji Ullah, walaupun baru satu orang. Orang pemberian untuk stunting, yang lainnya belum, Barangkali. Untuk masyarakatnya yang diberikan bantuan untuk stunting tahap tiga ini, ada berapa, Pak? Pada saat pemberian stunting tahap tiga ini, kita yang hasil screening itu ada 25 orang. Kita berikan 25 orang anak stunting. Yang lalu mudah kita berikan berupa bantuan berupa susu, pedasur, 650 gram, karena memang harganya sangat tinggi. Itu salah satu, kalau di XRN itu sampai 450 itu, perendahnya itu 380. Itu salah satu makanan pendamping itu adalah salah satu susu. Makanan salah satu itu vitamin yang saya berikan untuk setok satu bulan, dan makanan pendamping untuk setok satu bulan. Dari tahap satu, dua, dan tiga, itu ada penurunan tingkat angka stunting nggak, Pak, di luar lembaga gede ini, Pak? Awal kita screening, awal kita diberikan daripada pihak perusahaan, pihak di Nukas, ya, itu kita ada 37. Tapi setelah hasil screening lagi kita ulang, ada 25 orang. Maka yang 25 orang inilah kita yang sekarang fokuskan untuk kita berikan. Jadi artinya sudah menurun, harapannya, Pak, terakhir ke depan untuk warga masyarakat lembaga gede. Harapan kami ke depannya nanti setelah lebaran, barangkali kita akan memberikan tahap yang keempat, sekaligus sebelum kita berikan tahap, akan kita screening kembali, bekerjasama dengan puskesmas yang terdekat untuk men-screening anak tersebut, agar nanti kita memberikannya, jangan sampai salah sasaran. Nanti khawatir yang tidak terdata ini juga khawatir ada, maka kita semua meng-screening setiap posyandu, bikin satupun nanti difokuskan salah satu titik semua kepada anak-anak, agar nantinya jangan sampai kami ada yang terselit, anak yang kurang stunting itu, atau yang kena stunting jadi tidak terbantu, itu adalah satu problem nantinya, yang saya khawatirnya jadi problem. Itu kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukes TV, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya, Pak Belangkon. Kali ini, saya dengan tim, berkunjung ke, Kelurahan Lebakgeri. Tentunya hari ini, diadakan, kegiatan. Lebih lanjut, supaya tidak penasaran, kita langsung tanyakan, kepada Bapak Lurah. Selamat, Syah, Pak Lurah. Siang, Pak Belangkon. Pak Lurah, minta dikelahkan, kegiatan hari ini, kepada Pak Belangkon. Ya, Alhamdulillah, pada hari ini, kita baru saja selesai, memberikan kepada, pakanan bantuan terhadap para stunting. Alhamdulillah, di bulan ketiga, bantuan ini, bantuan ini, yang ketiga kalinya, Pak Belangkon. Dan mulai dari Januari, Februari, dan Maret. Biasanya kita bagi, di tanggal 22. Karena di tanggal 22 itu, sudah memasuki, mempuasa, maka kita majukan, di tanggal 20. belum. Ya. Jadi, Alhamdulillah, kami bekerjasama dengan, pihak industri, yang care, ataupun yang aktif, terhadap membantu, kepada anak kami, yang kurang berhubung tersebut. Bisa dijelaskan, sederhananya, apa sih stunting itu, Pak? Ini apa? ngasih makanan para bagi, diisi, atau apa? Bisa dijelaskan. Ya, stunting itu kan, anak yang saat ini, kurang giji, katakanlah ya. Anak yang kurang giji, maka kami, sebagai, betul-betul, sebagai pemerintah kelurahan, perkewajiban, anjuran dan perintah, yang diterbitkan, SK-nya langsung oleh, Presiden Jokowi, turunannya ke provinsi, dan turunannya ke pemerintah daerah, Kota Cilegor, kami sebagai kepajangan tangan, daripada pemerintah, dan Kota Cilegor, yang diperoleh Bapak Haji, Heldi Agus, dan SISMH, kami, menindaklanjutilah, anjuran tersebut, untuk menyelesaikan, kasus stunting, yang ada di kurang lupa gede tersebut. Program Jokowi, untuk stunting, soal giji, tentunya Jokowi, berlaru-berlar, ke halikota, baru ke bapak, kemudian dipanggil air, ke bawah. Berarti ada anggaran dong? Alhamdulillah, untuk di tahun 2023 ini, kalau anggaran dari, daerah ya, di DPA kita belum ada. Artinya gini, kita secara mandiri, inisiatif kami, mengukseskan, dan menyelesaikan stunting ini, melalui program CSR, yang ada di wilayah kami, kerjasama dengan CSR, dan donator-donator, yang ada di keluarga. Inisiatif Pak Lora, mengajak, perusahaan tempat. Inisiatif kami, mengajak kepada, perusahaan yang ada, di lembak gede, adalah salah satu, kami, kebetulan kami mendapatkan, SK stunting, dari, Wali Kota Celegon, dan kebetulan pada waktu itu, juga dari dinas, DPDK AB, memberikan, dan menyarankan, untuk menjelaskan stunting itu, tidak terpengaruh, kepada ABBD saja, atau BPN, bisa juga bergerak sama, dengan CSR. Maka disitulah kami, dasarnya, intruksi itu, dan BPN itu, kami tidak lanjutin. Oke, menarik, ada, kebijakan untuk mengajak, partisipasi, dari perusahaan setempat, sudah dilakukan apa-apa orang? Pada waktu itu, sebelum kami, melaksanakan ini, di tahun 2022, di bulan November, November, dan desember ya, kami mengundang kepada semua, pihak pelaku industri, baik industri besar, maupun kecil, kami undang di Kelurahan Lepak Gede, yang dikumpulkan oleh, Kelurahan Lepak Gede, di Pertuwa Di Aula, itu semua, Alhamdulillah datang, datang, dan dirumuskan bersama-sama di sini, bukan berarti kami, artinya menentukan sendiri, tapi di dalamnya merumuskan, dan programnya bagaimana, kami, dari rumusan itulah, kami menindaklanjuti, untuk, dengan, bersama-sama, bertekad, di tahun 2023, mulai Januari, kita sudah kami salurkan, oke, artinya berproses, ada mekanisme, betul, endingnya, setelah terjadi itu, perusahaan sempat, tentunya pada, partisipasi doa, semuanya, endingnya memang, di saat, para laksanaan, kita pada waktu itu, membuat, menjadi, Bapak Mitra, atau Bapak Angka Stantina, pada waktu itu, tercatat, 18 perusahaan, ternyata, di saat Januari, pada waktu itu, tercatat, yang memberikan, partisipasi, 8 perusahaan, itu pun kita tidak memaksa, sesuai dengan, keinginan dia, ikhlasnya dia, sesuai dengan, pemberiannya itu, kita tidak memastikan, harus memberikan, seikhasnya, agar sebaikan, di yang dari, pada waktu, di screening, dari awal, itu kita ada, 37, nah pada waktu, di saat, Januari, tinggal 25, nah 25 inilah, yang saat ini, kita, salurkan, mulai dari Januari, sampai Maret ini, dengan makanan, pokok yang, berprotein tinggi, salah satunya, yang, disepakati, pada waktu itu, dengan ahli giji, dengan, dengan pihak industri, yang pada waktu itu, ada salah satu, susu, berprotein, tinggi, yang harganya, memang tidak murah, dengan pendamping, makanan, sekaligus, dengan vitamin, untuk untuk sebulan, oke, ngomong-ngomong, lebah, gede, ini, dikeringi oleh, banyak, industri-industri, bisa disebutkan, Pak, mungkin, yang selama ini, berpartisipasi, dengan, program, Alhamdulillah, yang berpartisipasi, salah satu, Indonesia Power, unit 8, terus, IRT, IRT, unit 9-10, itu, salah satu, pendoprak, semangat kami, karena dia, pertama kali, yang menyepot, terus, berupa, tanking, itu juga, ya, walaupun hanya, baru satu orang, anggaran per bulan, yang diberkannya, berupa barang, apa yang sudah disebutkan tadi, terus, pihak, TBT, juga baru, bulan Januari, untuk satu orang, PT, berlian, itu, batu berlian, ya, LRC, berarti, itu, alhamdulillah, berarti, rutinitas setiap bulan, terus, PT, PBT, juga satu orang, untuk, tanggaran satu orang, ke depan, itu, ada 8 orang, IMBS, rutin, setiap bulan, yang juga memberikan, salah satu, yang ada, yang menghubuskan, nah, ada, di sini, yang saya, kami sayangkan, yang saya sayangkan, kebetulan, kenapa, BPMN, yang terbesar, yang ada di Gorobak, itu, yang tidak care, yang tidak sama sekali, tidak punya partisipasi, terhadap, komitis tanggung, perusahaan, Pak Pak, perusahaan, ya, yang disebutkan saja, salah satunya, Pertabina, dan anak perusahaan, di situ ada, ada adi guna, tapi, sama sekali, sampai, tapi, bukan berarti, mungkin belum ya, mungkin belum, mungkin belum, sama sekali belum, belum, Pertabina, seperti adi guna, adi guna, Pertabina, menjelaskan, tapi, alhamdulillah, barangkali, anggarannya, yang belum ada, tidak ada penjelasan, tapi, ada di Sampuari, dan Februari, sama sekali, belum pernah, menurut partisipasi, walaupun, dengan bentuknya, satu, rupiah pun, bahasanya, Pak Pertabina, ngomong-ngomong, Pertabina ini, kan diubahin Bapak ya, besar kali ya, itu produknya, apa, gas Pak ya, produk, di Bintang ini, salah satu gas, gas yang untuk, menyebut, atau menyebut, untuk jambut api, kalau gak salah, artinya Bapak ini, keluargan bagernya, reik satu di sini, reik satu, reik satu, maaf nih, jangan sampai terjadi, andai terjadi, kalau ditumpah, mungkin, bahwa Bapak, pakai, pertabina, tapi, cuma dapat, pereik satu, pereik satu, tidak beruntung kemungkinan, namanya musibah, seandainya itu, sambil terjadi, seperti pelumpang, mungkin ya, ada beberapa, yang terdekat di situ, mungkin yang, paling besar, kena dampak, kalau Bapak, meminta, kepada Pertabina, salah satu, untuk, safety, dan perhatian, untuk masyarakat, tempat ketiga, harus ditingkatkan, jangan sampai mengabai, abel, abel, saat ini abel lah, katakanlah ya, karena apalagi, dalam masyarakat, mungkin ada, kemongenan terhadap, yang beruntung sosial, tidak ada bahasa, baik secara alisan, dan terkulis, bahasa yang, menyepotnya, iya, 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 secara aturan, pada waktu rapat, kami undang rapat, bersama-sama ikut rapat, kalau mau hibat masalah, kalau mau bicara, lebih dari situ, tapi tadi itu, karena memang selalu aturannya, yang disebutkan selalu aturan pusat, pusat aja, maka dia itu, keinginan kami, pernah juga, kalau memberikan masukan, ya, untuk masyarakat, apabila itu tersendiri, jangan pusat, yang menanggap, Bapak-bapak, terharusnya, kan punya program, program CSR itu, diuruskan, untuk kesejahteraan, masyarakat setempat, karena itu suatu aturan, ya, mudah-mudahan, Pak Lurah, ini, podcast kita ini, di dengar, sama pusat, kemudian, berapa-apa, berjaya sekalipun, karena program ini, program ini yang bagus, jadi, ya, dan, pertamina sendiri, mudah-mudahan, ada yang ke depan, bisa berubah, atau mungkin ada, agar, itu mudah-mudahan, tadi, sebagai atas nama, pemerintahan, sekaligus, mengatas nama, kemasyarakat, mudah-mudahan, ke depannya, tadi itu, ikut perpartisipasi, perkegiatan masyarakat, pemerintah, karena memang, sifatnya, kami tidak bisa, memaksa, tapi, kita sifatnya, misalnya, permohonan, atau, terhadap, perpentingan sosial, oke, yang saya minta, juga bukan artinya, uang, yang dimintakan, aturannya, sudah ada, CSR, yang tersebut, gitu ya, oke, Pak Rurah, ini, karena waktu, juga, Pak Rurah, mungkin, waksim, setmen, atau harapan, Pak Rurah, terhadap, perusahaan-perusahaan, yang ada, baik, yang sudah memberi, bagi, 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 semua pihak industri, pelaku industri, yang ada di, saya ucap, terima kasih, nih, kepada, Bapak-Bapak pimpinan, yang telah, menggawanginya, terutamanya, telah memberian, terhadap, membantu, kepada anak-anak, yang sudah stunting, Bapak-Bapak pimpinan, walaupun, tidak seberapa besar, tapi, itulah, salah satu anak bangsa, yang harus, selamatkan, artinya, saya ucapkan, selamatkan, sekali lagi, banyak-banyak, terima kasih, atas bantuannya, bagi, yang sudah memberikan, bantuannya, bagi yang belum, kami harapkan, mudah-mudahan, di, bulan keempat, kami, bagi ingin kami, sampai, anjurannya, sampai, enam kali, itu, enam bulan, mudah-mudahan, di bulan keempat, nanti, pemberian bulan keempat, bisa, di, itu, partisipasi, dalam, raka pemberian, terhadap anak-anak, setantik, karena, semua, perusahaan, harus kami, ribatkan, untuk, menyalurkan, masih, lagi, saya, kumpulkan, di, kalau, di, kami, tidak akan, menyalurkan, sendiri, tetap, harus kami, salurkan, bersama-sama, dengan, yang, tersebut, karena, bagaimanapun, dia, memberi, harus, sampai, ke tangan, yang menerimanya, kira-kira, ya, ya, selamat, sama-sama, sahabat, di sini, dimanapun, anda berada, sedang-dengar, bicara, bicara, dengan, dengan, Bapak Lurah, ada, Bapak Lurah, Bumi dipijak, langit dijunjung Dimana kita berada Disitulah Kita harus berkiprah Dengan lingkungan kurang lebih Keharifat lokal Seperti contoh Disini kita mencari makan Disini pula keundungan Kita berbagi dengan warga Setempat ring satu Kalau di perusahaan tanda kutip CFA Apalagi Produk kita Produk yang tanda kutip Terbahaya Kalau pabrik tahu mungkin kita hanya Cium bau kurang harumnya Tapi kalau kimia Atau gas begitu Terjadi hal-hal yang kita inginkan Tentunya Seperti yang kita lihat Sudah petaka Terjadi dan yang merasakan Pastinya ring satu ring dua Duluan Sampai jumpa di session berikutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati